Halo teman-teman semua, selamat datang di GTX Kali ini gue mau mengetes ya Melakukan testing sama game terbaru keluaran dari Konami Yang bakalan rilis tanggal bulan September lah pokoknya Dan demonya saat ini sudah rilis kan Kita bisa coba secara gratis Sebelumnya, buat agak-agak yang belum subscribe Ingetin subscribe dulu dan klik tombol lonceng Biar dapat notifikasi untuk video selanjutnya Nah sekarang kita mau coba ya game demo dari Konami ini PES 2020 Ini tampilan menunya game Jadi ada kick off, terus juga ada e-football online Biasanya online match Kita misalkan online Terus juga ada statistik Terus ada setting Statistik mungkin informasi online Di dalam setting ada edit Kita coba dulu menu-menunya satu-satu ya Nah edit ini maksudnya edit apa ya? Edit main, edit team Oh kayaknya cuma team doang ya Import, export, shape, load, biasa Jadi ada keterbatasan Cuma edit team doang Maksudnya online setting Maksudnya apa nih? Nah harusnya Oh ini sih Pengaturan Konami ya Konami login Konami ID Ini sama seperti versi presi sebelumnya Cuma lebih simple aja Cuma lebih simple aja Untuk settingnya Ada kamera Ada earthplanes camera setting Oh ada yang baru ya Stadium Nanti kita lihat pas main Kita coba Kemudian Night screen setting Game setting Video setting Control Jadi masih mirip-mirip ya Cuma lebih sedikit kayaknya Option Ini professional present setting Profile Dan lain-lain Oke Terus juga disini ada Beberapa info ya Beberapa info dari Konami Ada Andres Iniesta Terus juga ada iklannya Preorder 10 Tanggal 10 September Buat cek Ini harganya sekitar 700 ribu ya Kayak ini Nanti untuk rilisnya Kita langsung aja Coba Gameplay-nya Bagaimana Nah ini Ini Gue bakalan coba Juventus Melawan Barcelona Eh Kok Arsenal Hehehe Ngomongnya Juventus Pilihnya Arsena Oke Ini Seperti Ini gue cek dulu ya Pintingnya Ada nih Colo-Colo Core Flamingo River Plate Ini kayaknya Pinting dari Amerika ya Amerika Selatan Oke Kita coba Juventus aja Sama Barcelona Jadi sekarang Juventus MU Bayern Udah Resmi menjadi Partner Ya Nah ini Untuk Seragamnya Ini Salah nih Seragam kedua Juve itu Warna tulisannya Merah Tapi dia Kayak musim lalu Kayaknya Mungkin belum update ya Untuk Juve ada Dua Jersey Untuk Untuk Baselola Ada Dua juga Ada Home Sama Yang Yang Terbaru Kemudian Untuk Stadium Di sini Cuma ada tiga Ternyata kan Semuanya Alliance Ada satu yang bukan Alliance Disini kan banyak Untuk Timenya Kita coba Random aja Kali ya Apa Malam Malam aja sih Yang umum ya Biasanya Untuk yang lainnya Kita buat default aja Untuk game plan Kita lihat menunya Menunya Pakai yang simple Atau yang tidak simple Kita pakai yang normalnya Makanya yang simple Sama ya Ini kayaknya Phase 2019 Buat jaman yang pernah main Atau sering main Ini sama sekali Sama persis Ada perbedaan Settingnya Bisa setting macam-macam Kecuali Match time Ini cuma 5 menit Berarti Nggak bisa Diedit lagi Untuk yang versi demo ini Oke Kemudian juga Ajakkan Camera setting Ada yang baru di sini Yaitu Stadium Mungkin ada yang beberapa yang baru lagi Nanti kita coba lihat Pas kita lagi main Kita sementara Pakai yang Stadium dulu Ini baru soalnya Kayaknya Ini Fitur unggulan Dari S2020 ini Oke Settingnya Sama kayaknya Kayaknya Setting yang di depan tadi kan Sistem setting Video setting Sekarang kita pakai yang Medium dulu Untuk uji coba kali ini Karena ini Defaultnya dari sononya Kayaknya mungkin Computer gue Sanggupnya di Medium Untuk Untuk Performa optimal Tapi nanti gue Mungkin bakalan coba Juga yang High Gue pengen tahu Apakah Computer gue kuat Dan kualitasnya Bagus Ntar kita coba ya Oke Untuk loading screennya Sama sih Mengampilkan tips-tips Kayaknya ini Ini Gak ada perubahan ya Dari yang sebelumnya Hanya saja Memang Grafik Grafisnya beda gitu Backgroundnya segala macamnya Lebih fresh gitu Wush Ini dia Stadion Allianz Arena Antara Juventus Malauan Barcelona Jadi memang secara default Bawaan versi demo ini Gak ada Suara komentator ya Jadi Sepi aja kayak gini Nah ini Seremoni ya Ketika Pemain masuk ke lapangan Tidak ada yang berbeda sih Menitbah Dengan versi yang sebelumnya Di PES 2019 Persis kayak gini Cara jalannya Cara Orang-orangnya Apa Mengatakan kayak tadi ya Kepada Menurut tahunnya ini Tomas Juventus Dornado Di bala Dan kawan-kawan Kemudian juga Ini dari Barcelona Coutinho Masih ada disitu Messi Rakitic Belum ada yang baru ya Siapa itu namanya Orang Gejong ya Juventus juga Kayaknya belum ada Delight 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 Belum ada Oke kita mulainya Kick off Pertama Gue bakalan jadi Komentator juga Karena Sepi nih Gak ada Komentator Bawaan dari sana Oke Ini buat Terasa Bermain ya Feel Pada saat Memainkan game nya Ini Mirip sih Cukup sama Tapi kayaknya Speed nya lebih Santai ya Gak terlalu cepat gitu Speed nya itu Lebih realistik Kalau yang Pest sebelumnya Itu Kayak orang Lagi lari Apalagi gimana gitu Gitu kan Jadi ini Kayaknya lebih santai Lebih enak buat Dimainin Tuh Kemudian buat Kamera Ini kamera Bener-bener baru sih Menurut gue Yang tadi ya Kamera setting nya ini Stadium Menurut gue ini Terlihat Semakin 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 Lebih mirip Situasi Asli Ronaldo Wih Siapa tuh Ronaldo kan Ya bukan Suiting Berusaha Dapat ditepis Ter Stegen Lemparan ke dalam Dilakukan Juventus Ini gue nyambi ya Selain Jadi Kita Ngomentari Mereview Gameplay nya Gue juga jadi Komentator nya nih Ya Cancelo Eh iya Cancelo bukan Lumpan kepada Mandzukic Tapi Bisa digegalkan Barcelona Serangan balik Sergio Busquets Iya Dioper kepada Suarez Berhasil Berhasil Dipatahkan Serangan balik Pianic Kepada Mandzukic Lumpan kepada Ronaldo Maksudnya Bisa dicuri dan Goal Luar biasa Wah Kita lihat Kita lihat juga Selebrasi Di Ronaldo Ya Ini dia Ciri khas di Ronaldo Ternyata Juventus Dapat Pendafinasi Permainan Di luar pertama ini Kebetulan Ini yang main gue juga sih Dan settingan nya Regular ya Kalau Superstar mungkin Ya gue pasti Kau lah Ntar Kita Gue juga Bakal Melakukan Simulasi ya Mungkin Komputer Pada level Superstar Atau Legend Lebih susah Ini karena Regular jadinya Gampang Cetak Cuman Gue mau review nih Berarti Ini selebrasi Ronaldo Ada perbedaan ya Jarinya Diputer-puter dulu Sebelum Kemudian melakukan Selebrasi Khasnya Kalau di sebelumnya Nggak kayak gitu kan Berarti artinya Ada perbaikan Ini terus Replay nya nih Versi demo ini Nggak bisa save kan Gitu Kalau yang versi Berbayar Yang udah final nya itu Kita bisa save kan Bisa save Replay gitu Ini nggak bisa Setelah gue coba Bisa dibilang sih Ini Nggak tau gimana ya Nggak tua Rasanya itu lebih nyaman gitu Memainkan game ini Coutinho Membawa bola Umpan ke tengah Kepada Suarez Dapat diblok Sekarang Pianic Merebut bola Dioper Kepada Dibala Wiss Dibala Melakukan Skill Nutmeg Kayak Egi Lemarin ya Buat abang-abang yang belum tau Egi Mohonafri Kiri Sempat Sempat Melakukan Aksi Nutmeg Oke Coutinho Coutinho Membawa bola Aduh Lama Arthur Aduh Direbut juga Rakitic Kesempatan Arturnya tetap Lemah Dan Bupon Melihat Dibala Tapi dapat dipotong Arthur 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 masih menguasai Bola Dibala Rakitic Rakitic Kelamaan Ini Kayaknya Kecepetan deh Ini 5 menit Mungkin Standarnya itu 10 menit Sekali menit Eh 8 8 7 Tes 2019 Ya Sehingga Plus Virasinya Lebih lama dari ini Gitu Mungkin Karena demo Dia dibatasi Sebentar ya Biar Orang gak Keenakan kali Main di Diversi demo Oke Gue lagi ngetes nih Settingannya Kalau gue pribadi Biasanya main itu Tanpa MLM Ya segala macem ya Tampilan di screen Semuanya gue off-in Biar Terkesan Lebih realistik Kayak gini nih Gak ada papa nama Gak ada kursor Gak ada power Jadi Gini aja udah Kosong ya Melompong Itu sih biasanya Kalau preferensi gue ya Mungkin lah Kalau agan-agan Banyak yang Suka komplit Ada nama Ada segala macem Bebas lah Itu sesuai Kesukaan masing-masing Kalau gue sih mungkin Biar clean aja Layar Biar Gak ada rame-rame Apa segala macem Itu sih Tujuannya sebenernya Oke Ini Untuk settingan Versi Apa namanya Versi Sekosongan ya Screennya Sekarang kita Mau coba yang lain Kita coba Yang live broadcast ya Tadi stadium Versi yang baru Kalau live broadcast Itu Kamera mirip Kayak Lagi siaran TV Kayak gini Jadi Posisi kameranya itu Kayak lagi Siaran langsung Pertandingan Sepat bola Live broadcast Kayak lagi live Cuman masih ada tip-tip ini nih Kalau gue sih Oke-oke aja lah Biasanya Jangan orang dibaca juga Oke Kembali lagi Fiantus Memasai bola Bonucci Memainkan bola Dia oper Kepada Cellini Cellini Ini Dia oper lagi Kepada Cristiano Ronaldo Mawa bola Matuidi Matuidi Kembali lagi Di Aleksandro Aleksandro Kepada Matuidi Ya Di kanan Siapa ini? Cancelo Cancelo kepada Mandzukic Matuidi Kepada Ronaldo Ronaldo Melebar Sepertinya Kepada Aleksandro Crossing Tetapi Sayang sekali Bisa Diblok Oleh Gerard Pique Ya Oke itu Review Buat Kamera Live Broadcast Sekarang ini Wide Kamera Wide ini Biasanya Kamera yang paling sering digunakan oleh Para Pemain Pes Dari Zaman Winning Eleven Zaman Winning Eleven Gua main juga dulu Pake mode ini Wide Mode Favorit Jadi Bedanya Kalau misalnya Broadcast itu Dia Kameranya itu Diem Cuman ke kiri ke kanannya Gerak Kalau Wide itu Dia Ngikutin gitu Kameranya itu Kalau bola ke kiri Dia geser ke kiri Gitu Kurang lebih kayak gitu ya Stardium juga sama Mirip kayak Live Broadcast Si Kameranya itu Diem Cuman ke kiri ke kanannya Kayak Nengok Nengok Nah ini Apa tadi gua pilih Dia Dynamic Wide Ya Ini versi Wide Cuman dia Kayaknya ke bawah ke atasnya Ngikutin gitu Kalau Wide doang Dia kiri kanan Ketinggiannya tetap Kalau ini Ke atas ke bawahnya Ngikutin Kalau bola lagi di sebelah sini Kameranya ke sini Gitu Kalau ini Kalau bola lagi di sana Dia gak jauh Gitu Maksudnya Gak dekat ya Kameranya Nyamperin lah Lebih Namanya juga Dynamic Wide Luas Tapi tetap Dinamis Mengikuti Kalau yang Wide doang Kaku Static Oke Ini Tentang Tentang Membahasnya Masih ada Tips-tips ya Tadi Informasi-informasi Yang muncul Mungkin Mesti ada setting tambahannya Buat Nihilangin menu-menu itu Gitu Us Malah Juggling Siapa tuh Hehehe Belagu ya Di oper Si Aleksandro Di oper Malah juggling dia Messi lagi Oke Kesimpulannya Tapi gue mau coba lagi Ini kayaknya baru nih Baru apa Enggak ya Mid-rank ini Kayaknya udah ada sih Di yang 99 juga udah ada Nah ini field side Sisi lapangan Nah ini kayaknya baru nih Gue gak tau Di 2019 Mid Apa Field side ini Udah ada atau belum ya Jadi si kameranya Kayaknya Geraknya itu Kiri kanan doang Tapi di sisi Dari sisi lapangan Gitu kan Tuh Kiri kanan gerakan Jadi dia Ya Bener-bener Dari pinggir Pinggir lapangan Ini kayaknya Kameranya Di tribun Bawah Hehehe Gini Ah Udah Bentar banget ya 5 menit Dengar kayaknya nih Durasinya bisa Lebih pendek Nanti Mana gak bisa Diubah lagi Opsinya Jadi ya Ya segitu aja Buat para Pengguna Yang bisa Lama-lama ya Mainin game ini Satu Pertandingan Cuman total 10 menit Dan 5 menit Tambah 5 menit Gitu Bisa lebih lama Dari itu Oke ini Kita bisa lihat Highlight Dari pertandingan tadi Dimana Yang suka Akhir Adalah 1-0 Juventus Dan Gue udah ciptakan oleh Christian Yang lalu Dengan selebrasi khasnya Yang sekarang sudah Menyatu ya dengan game Kalau yang sebelum sebutnya Nama Juventus itu Kalau gak salah PM Black white Iya Kalau di Viva kan PM TK Si Kalau Dulu Kalau mau Ada Juventus Nama Juventus Lagu Juventus Jarsi Juventus Terus Instal mode tambahannya Patch ya Patch tambahannya Nah sekarang karena Udah di official partner Dengan Konami Jurnya semuanya Udah Tersedia ya Udah sesuai dengan Aslinya Gak perlu Patch Oke ini statistiknya Juventus Menguasai Ball position Dengan Sari Ballnya Sekarang udah lebih Maju ya Mudah-mudahan Aslinya juga Nanti ada perubahan Sekarang Oke Kemudian Segitu dulu Review Singkatnya Untuk S2020 Sampai ketemu lagi Di Kemudian Sampai與 Kepak Sampai Sampai